Sementara di Kabupaten Sumarang, KPU mulai melaksanakan proses distribusi logistik pemilu di tingkat kecamatan. Meski masih terdapat kekurangan surat suara, pendistribusian logistik tetap dilakukan agar seluruh pengiriman tepat waktu. Meski surat suara masih kurang sebanyak 68 ribu lembar, KPU Kabupaten Sumarang tetap melaksanakan proses distribusi logistik. Pengiriman logistik diawali dari wilayah kecamatan terjauh. Langkah ini ditempu sebagai strategi efisiensi, jelang datangnya surat suara yang kurang. Secara keseluruhan logistik pemilu selanjutnya akan didistribusikan di 3.102 TPS yang terbagi dalam 5 daerah pemilihan di wilayah Kabupaten Sumarang. Estimasi yang kita laksanakan tentu dalam penyampaian distribusi ini kita ambil wilayah yang terjauh itu kita penuhi semua terlebih dahulu. Sehingga nanti di wilayah yang terdekat ini akan mudah dan cepat dalam pendistribusian jika nanti surat suara yang kurang kirim tersebut sudah datang. Sebelum dikirim logistik pemilu akan dicek ulang oleh petugas PPS tiap kecamatan. Sementara proses pengiriman ditargetkan selesai pada 12 April mendatang. Guna menjamin keamanan distribusi, proses pengiriman logistik wajib mendapat pengawalan ketat dari petugas kepolisian. Yudha Erianto melaporkan untuk NET.